Menyiapkan menu sahur hingga menu berbuka, hidup berkelompok dan saling berbagi tugas. Itulah kegiatan rutin di Pondok Pesantren Sepuh, Masjid Agung Desa Payaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ratusan lansia ini datang dari berbagai pulau di Indonesia. Tak cukup menampung semua peserta, banyak santri yang menghabiskan waktunya di dalam masjid. Bahkan, sejumlah lansia menjadi santri tetap dan beraktifitas rutin di Pondok Pesantren. Rasanya anak-anak sudah besar, anak saya dua, rumah tangga semua sudah besar. Saya kurang ilmunya di sini, saya mondok di sini, tidak tambah ilmu. Ini sudah berapa hari? Apanya? Di sini sudah? Kalau sudah, tiga tahun. Ya, kalau mondok pasan, tiap pasan gini empat tahun, jadi nanti tujuh tahun. Pondok Pesantren berusia 37 tahun ini, dihuni sekitar 417 santri. Kebanyakan santri berusia lebih dari 60 tahun. Mereka diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari sholat lima waktu berjamaah, hingga membaca kitab suci Al-Quran. Saat justru malah dipenuhkan penghasiannya, alias setiap hari, bukan hanya satu minggu sekali. Ternyata disanggupi oleh Pak Ahmad Fauzan, sekitar tahun 1980. Jadi, minat para sepuk-sepuk itu sendiri, bukan dari siapa-siapa. Para santri hanya ditarik biaya Rp30.000 dalam satu bulan sebagai pengganti biaya listrik, air, dan kebersihan pondok. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!